Bab 917 Memori di Gelang Fenglan Aden Yee menggelengkan kepalanya, berbalik dan berhenti melihat tulang. Lalu, dia mengeluarkan gelang Fenglan dari sakunya. Untungnya sebelum dia keluar kali ini, ia membawa gelang Fenglan. Sebagai pusaka ajaib tingkat peri, gelang Fenglan memiliki kemampuan lain selain kemampuan menyelamatkan nyawanya, yaitu untuk menemukan memori dimanapun pemiliknya berada, gelang ini juga akan mempertahankan memori ini. Memori itu dapat direproduksi, itulah sebabnya Aden Yee selalu percaya bahwa dia dapat menemukan kebenaran saat itu. Meskipun dia tahu bahwa gelang Fenglan memiliki kemampuan seperti itu, tapi dia menggunakannya untuk pertama kalinya. Karena sebagian besar gelang Fenglan adalah pertemuan antara dia dan Charol Lan, dia sebenarnya tidak ingin melihat kenangan tentang dirinya dan Charol Lan bukannya dia tidak mau melihatnya, hanya saja kenangan itu akan membuatnya terlalu sedih. Aden Yee menarik nafas dalam-dalam. Melempar gelang Fenglan ke udara, mendesak metode rahasia. Dia gugup sekarang karena dia tidak tahu gambar seperti apa yang akan ditunjukkan gelang Fenglan padanya. Gelang Fenglan berangsur-angsur membesar dan berubah menjadi lubang besar berwarna giyok terselubung di atas kepala Aden Yee. Aden Yee memejamkan matanya, ia merasakan perasaan yang diberikan gelang Fenglan kepadanya, seperti yang diharapkan, Aden Yee segera merasa bahwa sebuah gambar muncul di benaknya itu jauh di utara di luar, dan sekarang Aden Yee berada di tempat pertama. Dari sudut pandang satu orang, berjalan tanpa tujuan, Aden Yee tahu bahwa ini adalah perspektif asli Charol Lan, tetapi sekarang, tidak ada seorang pun di sampingnya, dan dia tidak melihat pembunuh yang dikatakan Benny Zou. Aden Yee bingung, jika seseorang tidak secara paksa membawa Charol Lan, mengapa dia ada di sini? Aden Yee tidak mengerti, jadi dia memilih untuk terus melanjutkannya. Saat dia berjalan, Charol Lan datang ke Gua Es Wanzal, Aden Yee bisa melihatnya. Charol Lan melihat ke bawah dan melihat ke dalam. Sesuatu yang dia tidak bisa mengerti terjadi lagi, Charol Lan masuk ke dalam Gua Es selama 10.000 tahun tanpa dipaksa oleh siapapun. Ini benar-benar membuat Aden Yee tidak bisa dipercaya. Tingkah laku Charol Lan tidak tunduk pada instruksi atau paksaan siapapun. Tetapi jika ini masalahnya, mengapa Charol Lan melakukan hal seperti itu? Apakah karena Charol Lan dikendalikan oleh orang lain? Tetapi jika itu dikendalikan oleh seseorang, lalu mengapa Charol Lan ragu-ragu sebelum melompat? Aden Yee tidak bisa mengerti. Dari perspektif ini, dia tidak bisa melihat seperti apa ekspresi Charol Lan, jadi dia tidak bisa menilai apa yang terjadi di balik ini. Setelah Charol Lan masuk ke Gua Es Wanzai, perspektifnya mirip derigan pandangan Aden Yee saat ini. Tetapi Aden Yee dapat melihat melalui kegelisahan dari perspektif bahwa Charol Lan gemetar karena kedinginan, dan yang mengejutkan Aden Yee adalah, suhu di sini, bahkan dia tidak tahan, tetapi dengan basis kultifasi Charol Lan, ia hanya sedikit gemetar, ini benar-benar tidak masuk akal. Segera setelah itu, Aden Yee menemukan bahwa Charol Lan sedang berjalan-jalan di Gua Es ini selama 10.000 tahun, sepertinya sedang mencari sesuatu, mencari lingkaran demi lingkaran, tetapi sepertinya tidak ada hasil. Aden Yee menemukan bahwa setelah Charol Lan menemukan tidak ada apa-apa, dia sepertinya ingin pergi, tetapi dia tidak bisa pergi. Sepertinya, seolah-olah mulutnya disegel oleh sesuatu. Charol Lan mencoba melarikan diri, tetapi sepertinya tidak ada jalan tubuhnya berangsur-angsur menjadi lemah, dan hal-hal dipandangannya menjadi semakin kabur. Setelah itu, hanya sebagian dari pikiran Aden Yee yang tersisa, itu gelap. Apa yang terjadi? Aden Yee tidak mengerti, dia tidak tahu mengapa Charol Lan datang ke sini sendirian, dan siapa yang membuatnya datang. Apa yang baru saja? Dia cari di sini. Gambar hitam pekat membuat Aden Yee sedikit kesal. Dia awalnya berpikir bahwa tidak ada yang berharga baginya untuk terus menonton. Tapi segera, Aden Yee menemukan bahwa gambar itu muncul lagi di depannya. Meskipun agak buram, sejauh menyangkut Aden Yee, itu bisa dikatakan kejutan. Gambar kali ini bukan di Gua Eswan Zai. Charol Lan tampak berbaring. Penglihatan kabur mewakili kelemahannya. Dan sepertinya ada sosok yang berhadapan langsung dengan Charol Lan. Karena pandangnya benar-benar tidak jelas, Aden Yee tidak bisa melihat siapa itu, tetapi dia samar-samar bisa mengenali bahwa itu adalah sosok berwarna biru, yang terlihat sangat mirip dengan Dewa Laut. Bukan hanya garis besar yang memberi Aden Yee penilaian seperti itu, yang paling penting adalah selain Poseidon, berapa banyak orang yang bisa menyelamatkan Charol Lan dari Gua Eswan Zai. Selanjutnya, Aden Yee dapat melihat bahwa cahaya biru muncul di depan penglihatan Charol Lan, cahaya itu menjadi semakin kuat. Namun, penglihatan Charol Lan menjadi semakin kabur, bahkan seolah-olah menghilang dengan segera. Pada akhirnya, itu Fener benar berubah menjadi awan kegelapan. Aden Yee ingin menunggu. Dia ingin menunggu keajaiban seperti yang baru saja terjadi. Akankah pandangan Charol Lan menyala lagi? Tetapi keajaiban semacam itu tidak terjadi, karena gelang Feng Lan jatuh ke tanah ini berarti akhir memori juga merupakan akhir dari hidup Charol Lan. Berdasarkan ini saja, Aden Yee tidak memiliki cara untuk menilai apa yang dialami Charol Lan selama periode waktu ini. Namun, dia dapat sepenuhnya yakin bahwa hubungan antara Dewa Laut dan Charol Lan pasti seperti yang dia duga, karena dia di sini untuk menyelamatkan Charol Lan, itu benar-benar mustahil untuk menjadi kebetulan. Tapi, mengapa Poseidon tidak menyelamatkan Charol Lan? Mungkinkah dengan kekuatan Poseidon, dia juga tidak berdaya untuk kembali ke surga? Aden Yee memikirkannya. Bagaimanapun, S10.000 tahun pasti telah menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh Charol Lan, dan Charol Lan tidak tahu berapa lama dia tinggal di dalamnya, jadi bahkan jika dia, mungkin itu akan menjadi kehidupan dengan sembilan kematian. Bal Aden Yee juga percaya bahwa Poseidon pasti telah melakukan yang terbaik. Meskipun hasilnya jelas, Aden Yee masih ingin terus mencoba untuk melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk lain, tetapi hasilnya jelas bahwa Aden Yee tidak mendapatkan petunjuk berharga lainnya. Aden Yee bersyukur, setidaknya di tulang di belakangnya, tidak ada Charol Lan yang sudah menjadi hal yang layak untuk dihibur. Meskipun sedikit, Aden Yee sudah puas mendapatkan informasi ini. Setidaknya, sekarang dia bisa pergi ke Poseidon dan menanyakan masalah ini dengan hati-hati, dengan bukti ini, pasti tidak peduli seberapa banyak Poseidon menyangkal. Bab 918 pertanyaan ketiga kalinya. Aden Yee yakin bahwa Poseidon pasti tahu lebih banyak tentang masalah ini daripada dirinya. Dia harus mencari tahu ini, dia juga ingin tahu mengapa Poseidon harus menyembunyikan masalah ini darinya. Aden Yee bergidik, hanya tenggelam dalam ingatan sampai-sampai Aden Yee lupa bahwa tubuhnya hampir membeku, dan ada juga lapisan es di bibirnya dia melihat kembali Gua Es Wanzal, awalnya dia ingin tinggal di sini untuk berkultivasi seperti Dewa Laut, tetapi sekarang tidak ada cara untuk menenangkan hatinya. Dia sekarang seperti ini, bahkan jika dia berkultivasi untuk waktu yang lama, tidak akan ada efeknya. Setelah meninggalkan Gua Es Wanzai, hati Aden Yee sedikit berat. Dia tahu Charol Lan sekarang berada di gelang Feng Lan di tangannya, tapi dia berharap lebih Charol Lan bisa menemaninya sekarang. Aden Yee meninggalkan ujung utara dan bergegas ke Poseidon. Dia telah menunda selama beberapa hari di Eropa, jadi Safir Zeng dan Bek Bai seharusnya telah tiba di Poseidon, mungkin Poseidon sudah mengetahui situasi di Kerajaan Pasir. Sebenarnya, Aden Yee bahkan tidak perlu pergi ke sana, tetapi kunjungan Aden Yee kali ini bukan untuk Kerajaan Pasir. Kali ini, dia ingin mengklarifikasi semua keraguannya selama bertahun-tahun. Segera, Aden Yee bergegas ke Poseidon. Poseidon sepertinya tahu bahwa dia akan datang ketika Aden Yee tiba, dia bahkan belum berbicara. Di atas laut, portal ruang angkasa sudah terbuka, dan Aden Yee tidak ragu-ragu dia melompat dan terbang masuk, dan dalam sekejap mata, dia datang ke Istana Dewa Laut. Aden Yee pergi jauh-jauh ke Istana Dewa Laut ketika dia datang untuk melihat Dewa Laut terakhir kali benar saja, Bek Bai dan Safir Zeng ada di sini, dan Dewa Laut juga. Aden Yee, cepat kemaril duduklah. Kami sudah berbicara dengan Kak Dewa Laut tentang masalah ini, dan kami menunggumu untuk membahas hal berikutnya. Bek Bai berkata, masalah ini terkait erat dengan Aden Yee, jadi tak satu pun dari mereka membuat keputusan tanpa izin, tetapi memilih untuk menunggu kedatangan Aden Yee. Paman Bal, tunggu sebentar untuk masalah ini. Setelah Aden Yee selesai berbicara, dia melihat ke arah Poseidon yang sedang duduk di tengah aula dan berkata, Senior Poseidon, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu sendiri. Aku tidak tahu apakah itu baik-baik saja. Poseidon sedikit mengernyit saat melihat penampilan Aden Yee setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangguk. Kalau begitu silahkan masuk. Setelah Aden Yee selesai berbicara, dia berjalan ke lorong di mana Jeremy Hai membawanya terakhir kali-terakhir kali, ketika dia datang ke sini sedikit gugup, tapi sekarang, perasaan itu tidak ada lagi, bahkan sekarang Aden Yee sedikit marah. Poseidon menghela nafas. Dia bisa menebak tujuan agresif Aden Yee. Hari ini, cepat atau lambat, Aden Yee akan tahu. Patriark Bai, Xavier, tunggu kami di sini. Aku segera kembali Poseidon selesai berbicara, berdiri dan mengikuti langkah Aden Yee dan meninggalkan Ola. Beg Bai dan Xavier Zeng saling memandang. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Aden Yee jelas baik-baik saja ketika dia pergi. Mengapa ia begitu sekarang? Dan sepertinya masalah ini ada hubungannya dengan Poseidon. Aden Yee berjalan ke kolam di makam para dewa laut dari generasi sebelumnya sebelum berhenti. Melihat air sungai yang jernih, Aden Yee merasa bahwa di hadapan roh-roh heroik para dewa laut dari generasi sebelumnya, para dewa laut tidak boleh berbohong lagi. Poseidon dengan cepat mengikuti, dan akhirnya berdiri di samping Aden Yee dan bertanya, apa yang ingin kamu katakan padaku? Ayo bicara. Poseidon Senior, aku harus bertanya tentang masalah ini terakhir kali kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal di hutan di seberang pulau Panlong, mengapa kamu pergi? Mata agresif Aden Yee terkunci pada Poseidon. Dia telah mengajukan pertanyaan ini untuk ketiga kalinya, Apakah Carolan dan Dewa Laut berada di antara ayah dan anak perempuan atau tidak, dia hanya tahu bahwa Carolan adalah istrinya, dan dia pasti tahu tentang ini. Jangan khawatir, aku ingat aku sudah memberitahumu bahwa kamu harus mengetahui hal-hal ini sendiri. Kata-kata Dewa Laut sedikit kurang percaya diri, karena dia sendiri tahu bahwa kata-katanya telah menjadi tipu muslihat. Apakah kamu tahu dari mana aku berasal? Setelah Aden Yee selesai berbicara, dia mengeluarkan gelang Fenglan, Dewa Laut Senior, mengapa kamu membohongiku? Aku baru saja kembali dari Gua Eswan Zai. Aku sudah mengetahui semuanya. Karena kamu sudah tahu, mengapa bertanya lagi padaku? Yang aku tahu adalah apa yang harus aku ketahui, tetapi yang ingin aku ketahui lebih banyak adalah kamu harusnya memberitahu saya, kan? Kata-kata Aden Yee seperti Tonga Twister, Aden Yee tahu bahwa Poseidon dapat mengerti, dia harus bisa untuk mengerti. Poseidon tahu bahwa tidak ada gunanya terus menyembunyikannya dari Aden Yee. Faktanya, tidak mudah menyembunyikannya sampai hari ini. Dengan basis kultifasi Aden Yee saat ini, dia memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini. Apa yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saja. Selama aku tahu, aku akan menjawabmu, arti Poseidon sudah jelas, dan dia tidak berniat untuk terus menyembunyikannya dari Aden Yee. Dewa Laut Senior, siapa carolan? Kamu seharusnya tidak memberitahuku bahwa kamu tidak mengetahuinya lagi. Kata Aden Yee sambil mengangkat gelang Fenglan, meskipun dia tidak tahu pasti bahwa sosok biru itu adalah Dewa Laut, tapi dikombinasikan dengan gelang Fenglan di tangannya, sudah sangat pasti bahwa orang itu adalah Dewa Laut. Carol dia adalah putriku dan kakak perempuan Athena. Mereka berdua sebenarnya adalah saudara perempuan dari ibu yang sama. Setelah Poseidon selesai berbicara, garis air mata mengalir dari sudut matanya. Masalah ini bukan hanya itu adalah pukulan besar bagi Aden Yee saja, jadi mengapa tidak? Itu adalah anaknya, tetapi dia hanya bisa melihat kehidupan putrinya berlalu, mungkin hanya ayah yang kehilangan anaknya yang bisa memahami perasaan ini. Meskipun Aden Yee sudah memiliki spekulasi ini di dalam hatinya, dia masih merasa bahwa dia diberdayakan oleh pengalaman gemuruh dari pernyataan pribadi Dewa Laut hari ini. Kalau begitu aku akan bertanya lagi, bukankah kamu yang membawa Carol keluar dari gua Eswan Zai? Aden Yee bertanya tentang hal-hal yang hampir bisa dia yakini, tapi dia masih berharap Dewa Laut yang langsung memberi tahunya. Poseidon mengangguk dan berkata, Ya, itu aku. Aku ingat saat itu bahwa Carol sudah sekarat. Ketika aku membawanya keluar, seluruh tubuhnya dingin. Dia lahir selama enam bulan. Dia meninggalkanku, aku tidak menyangka bahwa ketika aku bertemu dengannya lagi dalam keadaan yang seperti itu. Bahkan kamu tidak bisa menyelamatkannya. Aden Yee bisa merasakan kesedihan Poseidon sekarang, dan dia juga bisa melihat betapa menyesalnya Poseidon. Tidak, aku bisa saja menyelamatkannya. Bab 919 Anak Perempuan. Apa katamu? Bukannya Aden Yee tidak mendengar kata-kata Dewa Laut dengan jelas, tapi dia tidak bisa mempercayai telinganya, dia tidak mengerti apa arti dari kata-kata Poseidon ini. Itu yang kamu dengar. Kamu tidak perlu ragu, kamu tidak salah dengar Poseidon memejamkan mata, sebenarnya hal-hal ini bahkan jika dia terus menyembunyikannya, selamanya, Aden Yee tidak akan pernah tahu. Tapi dia merasa, Aden Yee harus tahu ini. Mengapa? Aden Yee tidak punya cara untuk mengerti, jika Poseidon telah mencoba yang terbaik tetapi itu tidak berpengaruh. Dia bisa dimengerti, tapi apa yang Dewa Laut katakan sekarang? Apa artinya? Apakah karena dia punya alasan mengapa dia tidak bisa menyelamatkan Charolan? Karena aku tidak bisa menyelamatkannya. Ini adalah keputusan Charol sendiri, dan aku tidak bisa ikut campur Poseidon perlahan menggelengkan kepalanya tentang masalah ini. Dia telah sakit hati sampai hari ini, dan tidak ada cara untuk melepaskannya. Dan mungkin, tidak akan ada jalan di masa depan. Kentut. Apakah ini juga alasan? Poseidon. Apakah kamu tahu bahwa kamu adalah ayah Charol? Apakah ada alasan yang masuk akal? Bisakah kamu menyerahkan putrimu sendiri? Adenye tidak sopan sama sekali. Dia bertanya dengan marah sambil tetap di garis leher Poseidon. Pada saat ini, dia tidak punya mood untuk khawatir tentang perbedaan status dan generasi. Dia hanya ingin tahu apa sebenarnya alasan Poseidon bisa membuat keputusan seperti itu. Poseidon tidak marah tentang perilaku kasar Adenye, dia juga tidak menolak. Sebaliknya, dia menatap Adenye dengan ekspresi tenang, dan kemudian bertanya, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Katakanlah. Baiklah. Poseidon mengangguk dan berkata, karena kamu. Apa? Adenye menatap Poseidon dengan wajah kosong. Dia benar-benar tidak mengerti apa hubungannya masalah ini dengan dia. Bahkan jika itu adalah kesalahannya untuk meninggalkan Charol Lan, tapi Poseidon tidak bisa menyelamatkan Charol Lan, dia tidak akan pernah bisa dalam kendalinya. Ketika aku membawa Charol keluar dari gua Eswan Zai, dia sudah sekarat. Aku sebenarnya tidak tahu mengapa, dia mengenaliku sekilas. Pada saat itu, aku bermaksud untuk menyelamatkannya, tapi, dia mengajukan permintaan kepadaku ketika dia masih bisa berbicara. Poseidon awalnya tidak mau mengingat adegan. Itu pada waktu itu, dia melihat anaknya pergi tetapi tidak dapat menghentikannya. Ini menjadi kesedihan terbesar bagi seorang ayah. Apa permintaannya? Adenye masih tidak mengerti. Apakah permintaan Charol Lan terkait dengannya? Kamu harus tahu bahwa ketika kamu meninggalkan Charol, dia sudah hamil. Saat itu, anakmu dan anak Charol berusia 9 bulan. Karena mereka telah berada di Es terlalu lama, bahkan jika ada tanda-tanda kehidupan, jika aku ingin menyelamatkan, aku hanya bisa menyelamatkan satu dari mereka. Jika aku ingin menyelamatkan ibu dan anak, itu sudah tidak mungkin. Maksudmu, Adenye tidak pernah berpikir bahwa ini adalah kasusnya pada saat itu, karena dia tidak pernah berpikir bahwa dia dan anak-anak Charol Lan dapat bertahan hidup di bawah es seperti itu. Poseidon mengabaikan keterkejutan Adenye, tetapi terus berbicara tentang adegan tahun ini, Charol hampir menghembuskan napas terakhirnya pada saat itu. Dia benar-benar tahu kondisi fisiknya dengan sangat baik. Dia memohon padaku, tidak peduli apa, dia ingin menjaga kesehatan anakmu, meskipun aku tahu aku bisa melakukannya, tetapi aku juga tahu bahwa dengan kondisi fisik Charol saat itu jika dia ingin menjaga anak itu, dia hampir mati tanpa kehidupan. Tidak peduli siapa itu, dia tidak bisa kembali ke surga, jadi aku tidak ingin menyetujuinya, tetapi ku tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon. Aku hanya bisa setuju untuk menyelamatkan anakmu terlebih dahulu, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan hidupnya. Sangat disayangkan bahwa setelah anakmu lahir, aku tidak punya kemampuan untuk melakukan apa-apa lagi. Aku, anak kita, mata Adenye penuh dengan kehampaan. Dia tidak berpikir seperti ini, tidak heran Poseidon akan mengatakan bahwa itu karena dia. Memang, Charol Lan tidak ragu-ragu untuk menyerahkan hidupnya untuk melindungi anak-anak mereka, dan pada saat seperti itu, dia bahkan tidak menemani Charol Lan di sisinya. Sekarang, di hati Adenye hanya ada perasaan bersalah. Setelah putrimu lahir, Charol benar-benar tidak tahan lagi, tetapi senyumnya saat itu sangat bahagia. Dia mengatakan kepadaku, kamu mengatakan kepadanya bahwa jika kamu seorang gadis, kamu akan menamainya Cacaye, dan setelah kalimat ini, Charol benar-benar kehilangan nafas. Beginilah keadaannya, inilah yang ingin kamu ketahui selama ini. Poseidon menghela nafas. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ingin dia sebutkan. Dia adalah senior Poseidon, tapi dia tidak bisa melindungi putrinya. Perasaan ini bisa berakibat fatal bagi orang kuat seperti itu. Sangat frustrasi. Maksudmu, Cacah adalah Adenye akhirnya mengerti mengapa dia merasakan dejavu ketika dia pertama kali melihat Cacah. Dia juga mengerti mengapa Poseidon menyuruh seseorang untuk mengirim Cacah ke sisinya. Ternyata gadis itu adalah putrinya. Ya, Cacah adalah putrimu. Dia adalah putrimu dan Charol. Bukankah kamu mengatakan kepadaku bahwa aku tidak memenuhi tugas seorang ayah? Aku mengakuinya. Tidak peduli apakah itu untuk Charol atau Adenye, aku belum memenuhi tanggung jawab seorang ayah. Oleh karena itu, aku tidak ingin kamu memiliki penyesalan seperti ini, sehingga pada waktu yang tepat, aku telah mengirim Cacah kembali kepadamu dan membiarkannya tumbuh di sebelah bibi dan ayahnya. Aku pikir, itu seharusnya yang kamu harapkan. Semua ini terlalu tiba-tiba bagi Adenye. Belum lama ini, dia masih mengajari Poseidon bagaimana memenuhi tanggung jawab seorang ayah, tetapi sebelum hari ini, dia bahkan tidak tahu bahwa dia masih merniliki seorang putri. Ayah seperti apa dia? Brukel. Adenye berlutuh di depan Poseidon. Maaf, senior, saat itu aku tidak melindungi Charol, yang menyebabkan situasi ini adalah aku. Adenye tidak tahu harus berkata apa, karena tidak peduli apa yang dia katakan sekarang, tidak ada cara untuk menebus kesalahan itu. Kamu tidak bisa disalahkan untuk masalah ini. Karena kamu tahu bahwa Charol berada jauh di dalam gua es selama 10 ribu tahun, tetapi apakah kamu tahu mengapa dia pergi ke sana? Dewa laut bertanya balik. Adenye menggelengkan kepalanya. Ini juga keraguannya ketika dia melihat memori itu. Karena tidak ada yang memaksanya, mengapa Charol Lan bisa pergi ke tempat itu. Juga, apa yang disebut pembunuh yang disebutkan oleh Benny Zou tidak memiliki manifestasi apapun dalam memori itu. Ini semua hal yang tidak dapat dipahami oleh Adenye. Terima kasih.